Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Baik anda sekalian, hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran praktik komputer Kita akan praktik membuat piktogram ya Piktogram itu informasi ataupun data yang ditujukan dalam bentuk gambar Oke Kita buat yang seperti ini ya, piktogram Jadi keterangan gambar Yang berisi informasi ataupun data Oke, kita siap ya Silahkan kita tulis dulu Sekarang Adalah Daftar Data Di bawah ini Menunjukkan Jumlah Buku cerita Yang dibaca Oleh lima orang siswa Selama Liburan Sekolah Oke, ini seperti ini Sekarang kita blok dulu Dari huruf B ya, kolom B ini Sampai dengan kolom K Seperti ini Kita Merch center ya Nah Tidak apa seperti ini Kita klik yang ini sayang Warp tag Nah, kita gabung Nanti ini kita besarkan kolomnya sedikit Nah, seperti ini Ini sudah Nanti kita edit ya Sekarang kita buat dulu Kolomnya Ini kita buat sampai Nomor 10 ya Seperti ini Kita blok 2 Nah Kolom B dan C Kita blok seperti ini Kita merch center lagi Oke Lalu kita copy saja Kita copy Paste Copy lagi Paste lagi Oke Seperti ini sudah ya Kalau sudah seperti ini Kita akan buat Bordernya Ataupun garis Berbatasnya All border Nah, seperti ini Ini juga sama Kita blok Kolom B dan C Kita merge center Kita langsung copy saja Copy Kita tarik Kesebelahnya Paste Nah, seperti ini Kita border kembali lagi Oke Sip Selanjutnya Kita akan memasukkan Simbol Agak tahu gambarnya Klik insert Pilih yang ini Yang gambar orang senyum ya Ini kita atur Sedikit Yang lupa Nah, ini Diganti warnanya Boleh biru Boleh kuning ya Silahkan sesuai selera kalian Pak minta warna kuning saja Biar nampak jelas Nah, seperti ini Oke Kalau sudah Kita copy saja Copy Paste Tarik Oke Copy Paste Lagi Oke Nah, seperti ini Boleh kita langsung gabung saja Coba di klik Tahan Tombol shift Tekan Tahan Degar Degar mouse Coba juga Copy Paste Lagi Nah, seperti ini Nanti hasilnya Oke Kalau sudah Kita Tarik Ini kita atur Nah Paste Lagi Lagi coba Paste Nah, sudah Tiga kan Nah Paste Lagi Nah Seperti ini Kolom kedua itu Kita buat Lima Nah Yang satunya Kita pindah saja Di sini Oke Kemudian Kita copy Ataupun paste Lagi Nah Seperti ini Nah Sip Pasti Kalian bisa Ya Kita tinggal Paste Paste Saja Kemudian Yang keempat Kita Paste Lagi Tiga Kita susun Seperti ini Boleh Susunnya Vertikal Ataupun Horizontal Kita buat Yang Miring saja Seperti ini Oke Kemudian Yang terakhir Kotak keempat Kita paste Ini Kita lihat Kita atur Sedik Bikian rupa Biar Urutannya rapi Paste Lagi Nah Kita Seperti ini Kita copy Satu saja Nah Sip Oke Sudah Nah Selanjutnya Kita beri nama 5 kotak ini Masing-masing Nama anak Ini Nama kelas kita Teman-teman Nanti Boleh diantaranya Nama kalian Kelas Tiga Vale Nama teman-teman kalian Terus Isyam Kemudian Silmi Kairu Sama Setiap Kita gambar Sini Kita copy Nanti ya Setiap Gambar Maksudnya Kita tulis Dulu aja Setiap Gambar Terdiri Dari Lima Buku Buku Cerita Nah Seperti ini Sayang Ini kita Besarkan saja Kolom yang 12 Ini kita Tarik Tengah Nah Seperti ini Ini kita Kasih Spasi Ingat Kalau di Excel Nah Seperti ini Kalian klik Satu kata Harus klik Double ya Nah Seperti ini Kita kasih jarak Nah Kita Copy Salah satu disini Atau tadi kita sudah paste ya Nah Tarik Mari Kita geser dulu Biar muat Nah Sep Oke Ini sudah Jadi setiap Simbol ini Terdiri dari Lima buku cerita Yang sudah dibaca oleh anak Ya Langkah selanjutnya Kita akan edit ini Tulisannya kita Ganti tulisannya Ataupun ukurannya Yang pertama Ukurannya 14 Ini kalau masih seperti ini Kita besarkan saja Tarik kolomnya Nah Seperti ini Kemudian tulisannya Boleh kalian ganti Silahkan Yang kalian suka ya Oke Oke Kemudian juga nama ini Kita ganti Ukurannya 14 Tulisannya Tulisannya juga diganti Silahkan Pamis tolangi Untuk nama Maksudnya tulisan ya Untuk tulisan Sekali lagi Silahkan kalian Pilih yang sesuai dengan Selera kalian Geser Nah Jadi ingat Setiap Simbol ini Ya Gambar orang ini Wajah ini Terdiri berarti 5 buku Ya Oke Sekarang kita Buat kalimatnya Oke Nomor 1 Ini tulisannya Boleh ganti dulu ya Misalnya Ariel break Kita pakai ini Satu Kita tulis Kalimatnya Yang pertama Kira-kira Vale Vale ini berapa Poin nih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam 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 Berarti satu poinnya Lima Enam kali lima Begitu ya Oke Kita tulis dulu Vale Vale Membaca Buku cerita Sebanyak Berapa Ayo Kalau satu poinnya Lima Berarti lima kali enam Berapa Tiga puluh ya Tiga puluh Oke Tiga puluh Buku Nah Nomor 2 Ini nomor 2 Kita ganti lagi Atau boleh juga Nanti kalian Blok ya Nomor 2 Klik dua kali Jangan lupa Nomor 2 siapa Hisham 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 Membaca Buku Cerita Sebanyak Berapa Ini lima Satu poinnya lima Lima kali lima berapa Dua puluh lima buku Oke Nomor tiga Nomor tiga itu siapa Silmi 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 Membaca buku Buku cerita sebanyak Berapa Empat Empat kali lima berapa Dua puluh betul Ya Yang keempat Cairo Membaca Buku cerita Berapa Sebanyak Tiga Tiga kali lima berarti lima belas Oke Yang terakhir Fahira Membaca buku Cerita Sebanyak Berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh ya Tujuh kali lima berapa Siapa yang tahu Tujuh kali lima Sama dengan Tiga puluh Tuh Oke Nah Ini berarti kita selesai nih Teman-teman Jadi Pak Betulangi Ini namanya Piktogram ya Piktogram itu artinya Sebuah data Yang ditujukan dalam bentuk gambar Data atau informasi Yang ditujukan dalam bentuk gambar Oke Kalau seperti ini sudah Kita edit lagi nanti ya Ini misalnya Tadi pinggir Kita tengah-tengah seperti ini Nah Sudah terlihat Ini namanya Piktogram Kalau sudah seperti ini Silahkan kalian save Karena punya pembaca sudah save Tinggal di Save saja Ini artinya sudah tersimpan Baik teman-teman bisa ya Terima kasih atas Perhatian kalian Selamat mengerjakan Selamat mempraktikan di rumah Dan tetap semangat Oke Kita tutup dengan lapan Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Dan doa Penutup adilis Subhanakul bihamdika Asyadu Allah Ilaha ilaha Astagfirullah Dan paket akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh